Selamat siang Ibu ya, dengan saya Dr. Faisal Hutapea, dokter jaga di DSH. Ibu dengan siapa? Ibu Eli, suaminya pasien di sini, keluarga Bapak Bambang, Solehin. Oke, Ibu Eli dari keluarga Bapak Bambang ya? Iya. Oke, saya mau tanya-tanya nih Ibu. Oke. Ini kan Pak Bambang udah rawat di sini, udah berhari-hari nih. Iya. Saya mau tanya sebelumnya seperti apa nih gejalanya Pak Bambang saat di rumah? Awalnya di rumah itu ada rasa sakit sendi, kemudian batuk, peluk, sama diare, kemudian kita ke rumah sakit. Lanjut kebas-kebas tangan dan kaki itu berbarengan. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas nyambung jadi lemas gitu. Lanjut dibawa ke dokter dan itu dilakukan CT scan dan terakhir lumbar fungsi ketahuan itu GBS. Iya, betul. Lalu dibawa ke BSH ya. Oke. Dalam kondisi sangat lemah, sangat lemah sekali. Ditangani oleh dokter Abi. Abi, dokter Abi. Cabut ventilatornya. Oke. Karena dalam udah kondisi dipakai ventilator. Ventilator, masuk di ICU ya. Sama sonde, segala macem gitu. Udah segala nempel lah. Segala nempel ya. Jadi memang keadaan awal sangat buruk lah ya. Sekali, buruk sekali. Buruk sekali ya. Yang memang agak susah bergerak. Apalagi bicara. Bicara juga susah. Terus habis itu keluhannya seluruh tubuh ya. Terus sampai udah panas badan nggak mau pakai senimut. Oke, badannya panas semua ya. Sama segitunya. Oke, berarti dirawat di ICU. Kemudian masuk ke ruangan nih. Iya. Dari ibu nih, progresnya gimana sih? Kalau seandainya menurut ibu nih, sebagai keluarga kan paling sering bersama-sama si pasiennya ya. Gimana nih perkembangannya kalau seandainya sekarang? Perkembangan dari ICU udah bagus. Kemudian di bagian perawatan, tambah bagus. Oke. Saya sangat terkesan dengan didampingi terus fisioterapi. Itu luar biasa. Fisioterapi ya? Oke. Fisioterapi. Dari mulai di ICU itu. Dari ICU ya? Orang yang lempas begitu di fisioterapi. Saya kaget juga. Tapi ya sudah lah. Jadi mempercepat juga kali ya. Iya, betul sekali. Jadi mulai ini bengkak-bengkak. Terus disuruh pegang balon yang tangan itu. Sarum tangan bikin balon. Iya, betul. Gini-gini. Sampai dia kempes. Jadi nggak bengkak lagi ya? Iya, tapi udah bengkak. Nah, kemudian di ruangan perawatan. Susternya baik-baik. Apalagi dokternya. Dari dokter jaga, speech therapy. Dokter Andri, dokter apa tuh? Rehabilitasi medik ya? Dokter Faisal. Semua top. Top banget bener. Luar biasa gizinya. Gizinya juga ya? Selalu ditanya. Apa maunya? Padahal kita di kelas 3. Kelas 3 tapi rasanya kayak... Kelayanan di VVIP. Luar biasa ya? Baru sekali. Baru sekali perawatan disini. Dan saya kesan pertama disini tuh bersih. Dan seperti di luar negeri. Seperti di luar negeri. Satu lagi, seperti di hotel. Seperti di hotel. Oke. Top sekali. Jadi perkembangannya dari ICU sampai di rawat inap. Cukup baik ya, Ibu ya? Dari Bapak yang susah bicara. Sekarang udah bicaranya udah baik ya? Udah bau L. Udah bau L. Segitu. Nah, ini Ibu deh. Kesan-pesan untuk BSH deh. Gimana? Kesan-kesan untuk BSH. BSH tetap harus diperbaiki. Saya lihat di belakang itu. Pembangunan terus. Pembangunan terus. Oke. Saya dengar ada MRI segala. Iya, MRI sudah. Udah ini pasti bakal jadi rumah sakit terfavorit. Terutama untuk senior. Untuk senior. Pasien-pasien yang... Lingkungannya ramah. Iya, betul. Terus suasananya dari kamar sampai toiletnya gitu kan. Ramah lansia. Jadi kita nyaman. Betul sampai sih. Berarti... Sukses ya. Sukses baik. Berarti cukup puas ya Ibu ya? Sangat puas. Sangat puas. Itu tadi izin sama suami. Ngolek-nyolek. Mah, bilangin puas. Request. Requestnya. Oke. Berarti dari keluarga juga, dari pasien juga cukup puas ya Ibu ya? Alhamdulillah. Oke. Semoga nanti BSH juga bisa berjaya lagi. Pasien tetap berobat ke kita juga. Abis itu Pak Bambang bisa kontrol lagi. Dan semoga Pak Bambang nanti langsung sembuh dan gak ada lagi keluhannya. Insya Allah. Insya Allah. Pelan-pelan gitu ya. Iya, iya. Itu udah minta izin sama dokter Abi. Oke. Katanya, dok bisa gak nanti kita video call-an? Bisa. Oke. Bisa. Jadi, sep, kesannya itu disini kayak bukan di Bogor. Kayak di luar negeri ya? Kayak di luar negeri. Minimal Singapura ya. Singapura. Katanya saya juga belum pernah tahu. Cuman ya itulah kesannya bagus. Oke. Terima kasih Bu untuk testimoninya ya Ibu ya. Semoga bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama. 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 Sama-sama.